Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui kekalahan di medan perang Lebanon. Setidaknya 70 tentara IDF tewas dipunuhi 10 dan 600 tentara lainnya sekarang. Dikutip dari Aumaya Denet, angka itu dipublikasikan pada Rabu 23 Oktober malam. Hispulo berhasil meraih beberapa pencapaian dalam bertempurannya dengan IDF. Kondisi itu mengakibatkan kerugian besar bagi militer Israel. Pasalnya lebih dari 70 tentara IDF tewas dipunuhi 10 di perbatasan. Kemudian tercatat 600 tentara sekarat yang diantaranya meliputi parwira perang. Tanya itu, Hispulo juga berhasil menghancurkan 20 tank Merkava, 4 bulldozer dan kendaraan pengangkut pasukan. Bahkan militer Lebanon ini berhasil menembak jatuh tiga pesawat Mirawak Hermes 450 dan Hermes 900. Jumlah ini tidak termasuk kerugian yang dialami militer Israel di pangkalan dan barat wilayah utara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.